Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan ditempatkan di surga bersama para nabi. Kalau surga biasa, di surga sama siapa? Uh, depan saya Ustaz A. Masya Allah. Kanannya Kiai B. Kirinya Buya C. Masya Allah. Belakangnya Habib C. Semuanya populer, orang baik semua. Kalau antum di mana? Pak Ustaz. Ya. Titik ya. Itu buru-buru nulis, kenapa gak pakai salam? Apakah orang yang mengerjakan amal soleh, yang mengharap nilai pahala disebut ikhwas? Bagaimana ikhwas yang sebenarnya? Quran surah 98, ayat yang kelima. Harapan pahalanya ada di Quran surah ketiga Al-Imran, ayat 133. Pohisi paling kanan sebelah atas. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُدِّينَ Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya ibadah ikhlas karena Allah. Lihat aturan ikhlas. Di aturan ikhlas itu, segala ibadah yang dikerjakan karena Allah. Sekarang ada orang haji, orang umrah. Begitu turun ayat tentang haji dan umrah, kalimat Allahnya muncul. Quran surah kedua, ayat 196. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْأُمْرَةَ لِلَّهِ Kerjakan haji dan umrah karena Allah. Jadi setiap amalan yang dikerjakan karena Allah, itu yang disebut dengan ikhlas. Jadi setiap amalan yang dikerjakan ikut aturan Allah, itu yang disebut dengan ikhlas. Di antara aturan Allah, ada di Quran surah ketiga, ayat 133. Aturan Allahnya berbunyi, lihat kalimatnya. وَأَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرَضُهَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Bergegaslah anda untuk istighfar. Obat. Dan berharaplah. Aturan Allah. Allah meminta kita beramal dengan harapan. Apa di antara harapannya? Jannah. Beramarlah anda supaya berharap bisa masuk surga. Jadi ketika ada orang beramal untuk berharap masuk surga, itu masuk kategori keikhlasan. Karena dia mengerjakan amalan itu atas perintah Allah. Allah yang perintahkan kita beramal supaya masuk surga. Jadi kalau anda beramal supaya ingin masuk surga, anda benar. Karena anda mengikuti tunjuran Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Misal. Surga apa yang paling tinggi? Jangan mengarang. Ingat, mengarang cuma ada dalam bahasa Indonesia. Awas kalau tidak tahu, katakan Wallahu'alam. Surga apa yang paling tinggi? Oh, tidak ada surga Wallahu'alam. Lihat sini. Surga itu dibagi empat. Saya istilahkan dengan bahasa kita saja. Ada kelas PPIP. Quran surah keempat ayat 69. Ada kelas VIP. Quran surah kelima puluh satu ayat kelima belas. Sampai dengan 23 amalannya. Ada kelas bisnis, nah eksekutif. Quran surah ketiga ala Imran, ayat 133, amalannya ayat 134. Ada kelas ekonomi, biasa. Tapi ekonominya surga, jangan dibandingkan dengan kita. Ekonominya surga itu, Tidak pernah terbayang kenikmatannya, tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar, dan Anda melamunkan pun tidak akan pernah seperti itu. Paling ekonomi, paling ringan, Anda masuk surga, maaf ya, kalau Anda laki-laki dilayani oleh bidada di surga. Kalau Anda perempuan dilayani oleh pangeran surga, cantik gantengnya tak terlukiskan. Indah luar biasa. Kalau ngasih minuman, tidak ada yang seperti sekarang. Gelasnya terbuat dari lapisan emas, dilapisi mutiara yang sangat gemilang. Biakwabi wa'abari kawaka'asin min ma'in. Nama pelayannya, wildanun muhaladun. Tak terlukiskan. Di setiap empat ini, ada tingkatan-tingkatan. Dari tingkatan paling bawah, ada surga Aydin, sampai dengan surga Firdaus. Ini empat tingkatan ini. Yang ini, surga bersama Nabi. Para Nabi. Masya Allah. Semua Nabi. Semua Nabi. Dari Nabi Muhammad, Anda urutkan sampai Nabi Adam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusay. Dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam, kumpul semua di surga ini. Kumpul semua. Ada keturunan Nabi Imrahim. Dari Sarah, ada Ishaq. Dari Ishaq, ada Ya'qub. Dari Ya'qub, ada Yusuf. Ditarik ke kanan. Ada Zakaria. Kepernakannya Imran. Nika dengan Hannah. Lahir Maryam. Maryam lahir Ishaq. Ada semuanya. Surga paling tinggi. Makanya disebut Nabi'in. Ada Anbiya, ada Nabi'in. Itu beda. Kalau Anbiya, beberapa Nabi. Surah ke-21. Surah Al-Anbiya. Tidak semua Nabi. Beberapa Nabi saja. Tapi kalau Nabi'in, semua Nabi. Jama' mudhakar salim. Mencakup semuanya tanpa kecuali. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia akan ditempatkan di surga bersama para Nabi. Kalau surga biasa, di surga sama siapa? Oh, depan saya Ustaz A. Masya Allah. Kanannya Kiyaibe. Kirinya Buya Cik. Masya Allah. Belakangnya Habib Cik. Semuanya populer. Orang baik semua. Kalau antum di mana? Depan saya, Nabi Ibrahim. Samping kiri saya, Nabi Yusuf. Samping kanan saya, Nabi Muhammad SAW. Ini, surga tingkat pertama. Nanti amalannya ada di Quran. Surah ke-59, ayat ke-7. Detilnya ada di Quran. Surah ke-33, ayat ke-21. Kecintaannya ada di Quran. Surah ke-3, ayat ke-31. Ini taman surga. Langsung lihat Allah tanpa hijab. Gak usah dibayangkan. Amalannya ada semua di sini. Penglihatannya ada di Quran. Surah ke-75, ayat ke-22 sampai ke-23. Ini tadi yang saya kasih contoh. Surga seluas langit dan bumi. Silahkan. Mau maraton gak akan selesai-selesai. Seluas langit dan bumi. Amalannya ada di ayat ke-34. Yang ini yang biasa. Amalannya di hadis muslim. Nomor hadis yang ke-14. Salatnya fardus saja, zakat saja, tapi dia tinggalkan maksiat. Dapatnya ini. Apa hubungan dengan pertanyaan tadi? Anda boleh kalau ingin beramal demi mengharapkan amalan surga ini. Misal, saya tanya dulu. Anda kira-kira mau kelas yang mana ini? Masya Allah. Ustaz, cek. Gak apa-apa ekonomi aja. Yang penting masuk surga. Daripada enggak sama sekali. Baik. Saran saya begini. Saran saya, kalau Anda ingin mencari capaian surga, langsung pasang target yang paling tinggi. Ini, BVIP. Jadi, amalannya pun akan maksimal. Kalaupun tidak sampai ke sini, nyangkutnya jelas ke sini. Mungkin di sini. Tapi kalau Anda pasang target yang paling rendah, yang ini, misal saya ekonomi aja lah. Yang penting masuk daripada enggak. Kalau masuk, tapi kan kalau enggak, nyangkutnya enggak jelas. Di mana? Karena itu, maaf ya, Anda boleh, kalau Anda ingin kerjakan amalan, saya ingin beramal, supaya masuk yang ini, maka keluarkan amalannya. Motivasi Anda, supaya sesurga dengan Nabi. Motivasi Anda, supaya dapat surga seluas langit dan bumi. Boleh. Itu bagian dari keikhlasan. Puncak tertinggi keikhlasan, adalah hanya mengharapkan ridha Allah saja. Dia enggak peduli, mau Allah tempatkan di surga yang pertama, surga kedua, surga ketiga, sehingga keempat, yang penting Allah ridha dengan saya, itu puncak tertinggi keikhlasan. Ada di Quran surah ke-18, ayat 110. Yang penting dia pengen ketemu Allah. Faman kena yarujulika'a rabbihi, fal ya'mal amalan saliha, wala yushik bi'ibadati rabbihi ahadah. Ada orang-orang yang beramal salih, yang penting dia ingin berharap bertemu dengan Allah saja. Lillah. Terserah. Terserah. Mau surga yang manapun, enggak ada masalah. Yang penting saya dapat ridha Allah. Meninggal di ridha'i, Quran surah 89, ayat 27-30. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainna, irjila rabbiki radiyatammaradiyah. Ridha. Yang penting saya meninggal Allah ridha. Di alam kubur Allah ridha. Di akhirat Allah ridha. Yang penting saya dapat ridha Allah. Terserah. Mau ditempatkan dimanapun. Kalau sudah dapat ridha Allah, enggak mungkin ke neraka. Pasti di surga. Pasti surga. Jadi kalau ada orang-orang mengerjakan amalan, demi mengharapkan pahala, itu pun bagian dari keikhwasan, tapi tingkatan keikhwasan, yang tidak mencapai yang paling tinggi. Amin. Membaca Quran tadi, kalau hari biasa, setiap huruf pahalanya berapa? 10. Nah antum berarti masih hitung-hitung pahala. Kalau yang ingin mencapai ridha Allah, dia enggak peduli. Mau 10, mau 100, mau senilai apapun. Yang penting saya baca Quran. Karena Allah perintahkan, saya baca infak. Berapa pahalanya? Sekali infak. 700. Nah antum masih ngitung. Yang ingin menghadap ridha Allah, dia enggak peduli. Mau 700, mau 7 ribu, terserah. Yang penting saya dapat ridha Allah. Paham? Saya enggak akan tanya lagi.